shape merupakan gambar berbentuk pola gambar berbentuk polanya ada berbentuk pola lingkaran kotak tabung dan lain sebagainya untuk menyisipkannya ada di menu insert kemudian klik shape panah segitiga bawahnya klik kemudian inilah dia gambar-gambar bentuk shape-nya silahkan pilih salah satu shape misalkan saya membuat gambar smile ini saya klik smile saya arahkan mau saya ke tempat yang kosong saya klik tahan geser ke kanan geser ke bawah dan terciptalah sebuah shape smile saya lepas begitu selesai di gambar akan muncul satu format drawing tools disini Anda bisa mengganti shape style-nya kemudian disini ada vertexnya tidak aktif Anda bisa mengganti warna lainnya Anda bisa mengganti warna isiannya begitulah dia jika ingin menyisipkan yang baru tinggal pilih saja disini satu buah menu insert shape lagi kita coba gambar awan klik kemudian saya klik tahan geser ke kanan geser ke bawah misalkan ini matahari dibalik awan jika menu formatnya hilang ada lagi di menu insert shape lagi ada bentuk panah ada membuat garis bebas ada membuat garis bebas ada membentuk garis misalnya seperti ini dengan ada panahnya saya klik insert shape lagi ada gambar seperti yang di komik misalkan saya buat nah disini ada titik kuningnya saya boleh geser-geser ini ini dia kesini boleh ini awannya saya hapus aja dulu gambar saya garisnya saya hapus dulu saya klik delete ini juga delete saya buat panahnya kesini saya bisa tambahin teks disini saya buat kata lagu misalnya kita coba gambar yang lain insert shape ada super bentuk seperti ini ini ada kuningnya lagi bisa ditarik-tarik pindah-tindahan untuk memindahkan objeknya pilih bingkainya ini ya kalau disini mungkin akan susah jadi arahkan saja mouse-nya ke bingkainya agar lebih gampang memindahkan ya kita coba yang lain ada simbol seperti ini ada simbol jenis seperti ini ini berpisah ditambahin teks tinggal klik kanan add teks kemudian kita misalkan petikan boom misalkan nah ini dia nah jika kita klik gambarnya disini ada satu buah gambar panah melingkar jika diarahkan mouse-nya menjadi seperti ini dia nah tujuannya untuk apa coba saya klik tahan saya geser nah ini untuk memutar objeknya saya klik tahan geser saya klik tahan geser seperti itu dia semua bisa saya ras ya coba ini ini juga bisa diputar ini juga bisa diputar ini juga bisa diputar nah untuk membesarkan mengecilkan disini ada bulat-bulatan kecil boleh ditarik tarik ke dalam tarik keluar memanjangkan membesarkan seperti itu dia oke kita coba memasukkan yang lain ini dia bisa add text misalkan ada berbentuk tabung seperti ini ya ada berbentuk seperti ini oke saya hapus dulu semua saya coba saya coba insert save saya masukkan sebuah yang namanya scroll vertical ini saya klik saya masukkan zoomnya saya kecilin dulu zoom kemudian saya mau bikin gantungannya misalnya ini sebuah kertas ini ada gantungan yang melengkung caranya saya insert save saya pilih lingkaran saya buat tadi seperti ini misalnya seperti ini kemudian save fillnya saya kasih no fill kosong save outline saya kasih black dan weightnya saya buat yang besar cuman gambar lingkaran kita ini berada di atas gambar ini kita mau kirim dia ke bagian belakang kertas ini caranya adalah klik dia klik gambar lingkarannya kemudian klik kanan mouse pilih send to back pun boleh langsung atau pilih karena objek kita ada dua jadi boleh save back wow otomatis langsung oke saya undo dulu saya pilih coba langsung send to back ini langsung dikirim ke paling bawah karena cuma dua jadi gak begitu nampak efeknya jadi sudah ada oke saya tambahin lagi sebuah lingkaran seolah-olah menambahkan itu adalah lubangnya saya kasih warna fillnya white kemudian saya klik kanan copy tempat kosong klik kanan paste oke supaya bisa dipindah-pindahkan saya klik ini saya pilih in front of text oke saya baru bisa kita pindahkan oke gambarnya ya nah misalkan mau menambahkan text disini saya pilih insert saya pilih ada yang namanya ini dia text box saya klik saya lupa aja disini selamat datang di taman wisata Indonesia indah saya klik di luar ternyata putihnya masih nampak dan fontnya kekecilan oke saya klik lagi tulisannya saya kusarin kembali ke menu home font size saya besarin kembali ke menu format save fill saya pilih no fill kosong dan outline saya buat no outline tidak ada warna kemudian saya ke home saya buat center seperti inilah di hasilnya anda bisa menambahkan purnak purni yang lain seperti ini tadi bisa anda tambahkan text bisa anda pilih warna kuning disini atau bisa anda tambah panah panah seperti ini bisa anda pilih warnanya mana bebas seperti ini saya tambahin coba bulk ini dia hasilnya misalkan warna birunya mau saya ganti klik format disini ada save fill coba saya pilih tekstur saya pilih ini save fill tekstur saya pilih anda bisa pilih pilih teksturnya bagaimana oke demikianlah cara memasukkan save ke dalam word mungkin di dokumen anda akan perlu seperti ini silahkan dipakai saja mudah-mudahan anda bisa memahaminya sekian dan terima kasih selamat